Intro Kak Ana menyadarkan saya, mengembalikan saya kepada jalan yang benar dan memberitahu saya yang mana yang baik dan mana yang buruk Kak Ana gak mau anak ini lahir tanpa mengenal ayah kandungnya Kak dan Kak Ana yakin kalau anak ini adalah anugerah Allah Insya Allah, kelak anak ini akan menjadi pemersatu antara saya dan Adit Saya harus melakukan sesuatu, saya harus cepat mengambil keputusan dan bertindak Fika! Kenapa? Kamu gak usah munafik deh, Witt Kamu juga suka kan? Kamu udah berani nampar saya sekarang, Witt? Hah? Kamu pergi sama saya, Witt Pulang juga harus sama saya Enggak! Oke kalau kamu pulang sendiri, hah? Terserah! Sampai besok ya, sayang! Ya Allah, saya takut sama Fiko Dia kurang anjar sekali Dia gak menghargai perasaan saya Saya takut dia akan berbuat lebih jauh lagi sama saya Kenapa Mbak Yuni memaksa saya berteman sama Fiko? Mbak Yuni memaksa saya Terima kasih telah menonton! up wet en selamat menikmati 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 Gua gak takut sama lo Viko? Odi? Odi! Udah! Lepasin! Biar gua kasih pelajaran ini nak kurang ajar Udah cukup Viko, yuk kenapa? Kamu ngapain sih? Pake berantem segala sama Viko Salah Viko apa sama kamu? Viko gak salah apa-apa sama saya Terus, ngapain kamu pukulin dia? Karena dia punya salah besar sama kamu Dan saya cuma menuntut balas buat kamu Apa? Saya gak mau dia kurang ajar sama kamu lagi, Wit Kamu emang gak bisa ngebela dan ngelindungin diri kamu sendiri Tapi saya bisa, Wit Saya bisa ngebela dan ngelindungin kamu Jadi kalau ada apa-apa Kamu harus tahu kalau saya siap Tolong kamu Kamu ngelakuin itu semua karena saya Karena saya sayang sama kamu, Wit Cukup! Mama tidak mau membicarakan hal itu lagi Ma, ini masalah keluarga, Ma Masalah anak-anak Mama juga Mau tidak mau, Mama harus tahu Dan ikut bertindak Mama tidak menyangka sama kamu Kamu lebih percaya sama anak ingusan ini Ma Kamu gak tahu apa yang sudah dilakukan sama dia Terhadap Mama, Adrian, Anna, Marna, dan perusahaan Kamu menuduh Anna dan Adrian Padahal mereka lah mati-matian Yang mengatasi masalah keluarga Dan masalah yang muncul Gara-gara Adit Gara-gara Adit Udahlah, Kak Percuma ngomong sama Mama Mama itu sudah dipengaruhi sama Kak Adrian, sama Kak Anna Mudah-mudahan Kak Anna puas Kak Anna sudah pengawarin Mama Sudah pengawarin Kakak saya Saya tidak menyangka Saya kenal orang yang paling seraka dan paling jahat di dunia Sudahlah Ya 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 Kapan Ya ‑‑後 Place your have been… Kemana aja kamu? Kok baru pulang? Sin Apa betul kalau kita dulu itu Sudah mau bercerai? Apa? Jawab pertanyaan saya sekarang Kok kamu bisa punya pertanyaan seperti itu? Jawab saja Iya atau tidak? Ini uang buat kamu Terima kasih ya Sama-sama, Yun Kalau nanti saya perlu bantuan kamu lagi Kamu siap ya? Dengan senang hati Lumayan buat lebaran Aku pamit dulu ya Oke Uang haram kau dipakai buat lebaran Abah? Kamu nyogok orang itu buat nipu Surya ya? Eh, saya itu gak pernah nipu siapa-siapa, bah Yang nipu Mas Romy itu kan si Sinta Eh, lagian juga Abah tahu sendiri kan Kalau mereka itu udah gak rukun Rumah tangga mereka udah retak sebelum saya kenalan sama Mas Romy Gimana sih Abah? Iya, tapi bukan berarti kamu itu berhak untuk memperkeruh rumah tangga orang Eh, Abah kenapa jadi belain si Sinta? Bukan belain saya Saya kan anak Abah Abah bukan ngebelain Sinta Tapi apa yang kamu lakukan itu salah Abah kasih tahu sama kamu Karena Abah sayang sama kamu Abah gak mau kamu Kenapa tuh jadi kayak anak kecil sih nangis kayak gitu? Emangnya Abah mau Yuyun jadi perawan tua? Pokoknya kalau Yuyun gak sampai gak ngedapetin Mas Romy Yuyun bakal jadi perawan tua, bah Dan Yuyun gak mau menikah seumur hidup Yuyun Kalau bukan sama Mas Romy Yang bilang kamu perawan tua itu siapa? Kamu udah pernah nikah Yuyun Ingat ya Yuyun Yang kamu lakukan itu salah Bodoh pokoknya Mas Romy Macem-macem Abah Dasar gede badan doang Rambut orang datang-datang Berantakan sebel Abah Kak Ada apa? Adit udah pulang Dimana? Ada di depan kak Kamu jangan gerang dulu Marla Adit kesini bukan untuk kamu Ana Tolong panggil Adrian Saya sama Adit pengen bicara sama dia Yan Kak Arman sama Adit mau bicara sama kamu Adit Dia baru datang Yan Apapun pembicaraan kamu nanti Jangan emosi ya Mudah-mudahan Yan Mengalah itu bukan kalah Ya Allah Satukanlah Adrian dan Kak Arman kembali Supaya mereka bisa menolong Adit Mama tidak setuju Mama yakin Adrian juga tidak setuju Ma Mama itu harus bijak Ini semua demi kebaikan kita semua Kamu bilang kebaikan Kalian mau menarik diri dari perusahaan Itu yang namanya kebaikan Ma Mama pengen Lihat kita bertiga ribu-ribu terus Hah? Ya Ma Bagaimana saya bisa bekerja dengan tenang Kalau di kantor pun tidak ada ketenangan Semuanya tidak saling percaya dan curiga Ma Semudah itu kamu terpengaruh Yan Saya gak nyangka Kamu memihak pada Adit Saya tidak memihak pada siapapun Saya memihak pada kebenaran Kebenaran? Memang kamu pikir Adit mengerti arti kebenaran? Dia membedakan mana yang benar dan salah aja gak bisa Kalau Adit mengerti arti kebenaran Dia seharusnya pulang ke rumah ini dan bertahun jawab pada Marla Kak Yang kita bicara sekarang ini bukan soal Marla Tapi soal perusahaan Ya kamu jangan mengalih pembicaraan Kalian berdua denger ya Perusahaan ini perusahaan keluarga Almarhum Papa dengan susah payah membangun ini semua Saya gak mau hancur sia-sia Adrian benar Mama yakin Papa Almarhum juga tidak setuju Kalau kalian berpisah dan jalan sendiri-sendiri Saya mengerti ma dan saya menghargai Saya ingat pesan Almarhum Papa Tapi saya terpaksa melakukan ini semuanya Karena Saya takut kamu melakukan hal yang sama pada saya Apa maksud kamu? Saya terpaksa menghentikan kamu Sebelum kamu menyingkirkan saya Setelah kamu menyingkirkan Adit Kamu nuduh saya? Saya ini bukan orang yang bodoh Sebelum saya mengambil kesimpulan Saya mengumpulkan semua bukti-bukti Dan saya banyak bicara sama orang Ternyata Adit itu benar Kamu ingin menguasai semuanya Untuk diri kamu sendiri Mah Sekarang sudah jelas mah Perlu bukti apa lagi? Dia itu sudah mabuk kekuasaan Dia tidak menghargai saya lagi sebagai kakak Adman Adman Yan Astaghfirullahaladzim Yan Kamu nampak ke Arman Yan Yan Ana, saya hilaf sekali Hati saya panas sekali melihat mereka menyerang saya Hati saya seperti terbakar Mereka berdua menuduh saya Apa sebenarnya yang terjadi sama saya Saya tega menampar kakak kandung saya sendiri Kamu harus minta maaf Mbak Mbak Biar bagaimanapun Kamu tidak boleh mengukul kakak kamu sendiri Ini kak Apa ini? Minuman penghilang stres Buat tenangin hati Saya tidak biasa minum Ayolah kak Sekali-sekali tidak apa-apa kok Biar kak Arman bisa tidur nyenyak Bisa tenang mikirin masalahnya Tidak bisa Saya tidak bisa minum Saya tidak nyangka kalau si Adrian itu berubah dengan gratis Itu semua karena Ana Karena kak Ana kak Awalnya kak Ana yang ingin menolong Marla Dan setelah itu pelan-pelan Dia menguarii Mama Lalu menguari kak Ian Dan kak Lika Sehingga semua berbalik memusuhi saya Dan malah membela Marla Kita harus bertindak cepat Kamu menelpon Amanda Saya pengen nelfon kak Lika Emang kak Dan aja yang bisa pengaruhin orang Betul gak kak Apa? Kamu serius Dit? Kamu menyaksikannya sendiri? Rasanya gak mungkin Adrian bisa gelap mata seperti itu Lika Tapi Adit menyaksikannya sendiri mas Kalau Adrian menampar Arman Arman itu kan kakak paling tua Seharusnya Adrian penyaksa Horner sama dia Kita kan gak menyaksikan langsung kejadiannya Kita hanya mendengar cerita dari orang lain Ngapain kita harus emosi? Kamu nelfon siapa lagi Lika? Saya mau telfon Mama mas Saya mau pastiin apa yang dikatakan Adit benar atau enggak Kamu tahu dari mana Lik? Adit barusan telfon saya ma Saya langsung telfon Mama Saya mau tahu apa yang dikatakan Adit itu benar atau enggak sih ma Mama gak tahu apa yang akan terjadi pada ketiga anak laki-laki Mama Lik Maksud Mama? Mulanya Adit bertengkar sama Adrian Sekarang Arman ribut juga sama Adrian Jadi betul kalau Adrian sudah menampar Arman mah? Iya Lik Mungkin dia emosi karena terus menerus dituduh oleh Arman Menuduh apa? Arman memihak pada Adit Dan mereka berdua sekarang Mau minta bagian Dan memisahkan diri Dari Adrian Masya Allah Kok bisa jadi begini sih ma? Mama juga gak ngerti Lik Mama percaya sama Adrian Tapi apa yang dikatakan Arman Masuk di akal juga Sekarang Mama bingung sendiri Mana yang benar, mana yang salah Mama gak ngerti anak-anak Mama kenapa jadi gak rukun Pada Mama sayang sama ketiga-tiganya Ada apa, Adit? Kuncinya hilang, Kak Mungkin keselip kali Saya kalau lebih bentar deh Ambil kunci baru Gak perlu minta kunci baru Kamu Dari mana kamu tahu aku tinggal di sini? Hah? Kamu mata-mataan saya? Harusnya kamu berterima kasih Karena saya yang nemuin kunci ini Kalau maling gimana? Kan bahaya Nih Mungkin ini juga pertanda dari Allah Supaya saya bisa ketemu dan bisa bicara sama Kak Arman Kamu bicara sama saya? Ada apa? Kakak, udah gak usah dipikirin Gak usah diajak ngomong dia Paling-paling dia cuma pengen njelekin saya doang Atau pengen pengaruhin Kakak? Udah kan? Saya mau bicara atas nama Kak Ana dan Kak Adrian Walaupun saya belum lama mengenal mereka Tapi saya tahu kebaikan hati mereka Yang bosan Di saat orang-orang membenci saya Musuhin saya Di saat orang yang saya cintai ninggalin saya Kak Ana justru membantu saya Memberikan saya perlindungan Mengubah jalan hidup saya Dan mengenalkan saya pada Allah Saya yakin Kak Arman pasti jauh lebih tahu mereka daripada saya Dan Kak Arman adalah orang yang bijaksana Dan saya tahu Tuduhan itu bukan berasal dari Kak Arman Melainkan dari fitnahan orang lain Kamu nuduh saya? Saya juga gak nyalain kamu kok, Dit Kamu juga disini adalah korban Yang harus saya disalahin adalah Amanda dan keluarganya Mereka yang mengejar harta kalian Mereka memanfaatkan kamu Dan kamu memanfaatkan Kak Arman Cukup Sekarang saya minta kamu pergi dari sini Pergi Kamulah tukang fitnah sebenarnya Kamu dan Kak Ana Itu sama Sama-sama licik Sekarang pergi Faham Udah Kak, gak usah dipikirin Kak Itu cuma ngomong kosong doang Semuanya fitnah Mendingan Kakak tidur sama saya aja Kak Gimana? Oke ya? Kamu gak keberatan? Ngapain keberatan Kita ini kan senasib Dulu saya yang dikeluarin dari rumah Sekarang Secara gak langsung Kakak yang dikeluarin Marla itu kaki tangan mereka Kak Mereka tuh sengaja nolong Marla Supaya Marla merasa hutang budi sama mereka Dan sehabis itu Marla dimanfaatkan untuk menyerang saya Menyingkirkan saya dari rumah Dan menyelek-nyelekan nama saya Kak Sekarang lebih baik kita istirahat aja Ini uangnya Mbak Viko Terima kasih banyak ya Viko Aduh Mbak janji akan segera dan berusaha untuk melunasi hutang ini Ini bukan pinjaman Mbak Jadi gak usah dikembalikan Gak perlu dikembalikan Anggap aja ini bantuan dari saya buat Mbak Juwitanya mana Mbak? Juwita ada Sebentar ya Wita Cepetan tuh Si Viko udah nungguin kamu di depan Saya gak mau pergi kemana-mana Mbak Apalagi sama Viko Dia Dia itu orang baik-baik Orang dari keluarga berada Wita Kamu harus ngebalas semua kebaikan dia Membalas kebaikannya Kebaikan apa Mbak? Nih, lihat Ini yang ngasih Viko semuanya Jadi Mbak maksa saya nemenin Viko Hanya karena uang Karena dia udah ngasih uang dan hadiah ke Mbak Apa salahnya sih Wita? Hah? Kamu juga seneng kan Kalau kamu jalan-jalan sama orang yang banyak duitnya? Iya kan? Kamu mau makan di tempat enak Naik mobil keren Udah gitu kamu ditraktir nonton film Udah lah Wita, kamu gak usah munafik deh Saya takut Mbak Saya gak mau pergi sama Viko Saya... Kalau kamu gak mau Ampun Mbak, ampun Pokoknya malam ini kamu harus senengin hatinya si Viko Dan kamu harus pergi sama Viko Ngerti? Iya Mbak Kita ada di mana nih? Kita ada di suatu tempat Di mana gak ada orang lain yang bisa ganggu kita Ampun Wait Kamu jangan menafik deh Witt Keluarga kamu tuh udah ngerestuin hubungan kita ini Hubungan apaan? Di antara kita gak ada hubungan apa-apa Selain... Viko, apa-apaan? Lepasin 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 Viko Bersama dia baik-baik dengan izin kakaknya Jadi lo gak usah sok khawatir dan ngurusin dia Lo sadar dong Dia tuh bukan milik lo Wondi, menurut saya pulang Sebaiknya Kamu jangan pulang ke rumah dulu Witt Saya takut Viko ngadu macem-macem sama kakak kamu Dan kamu bakal kena hukuman lagi Kalo gak pulang ke rumah Terus saya mau pergi kemana? Ke rumah Bumira aja Gimana? Saya gak mau ngerepotin dan ngelibatin Bumira Witt Bumira itu pasti mau nolong kamu Dan dia juga gak bakal merasa direpotin kok Enggak, Adi Biar saya aja yang nanggung persoalan saya sendiri Ke rumah saya aja? Gimana? Apa? Ke rumah kamu Biar saya yang ngejelasin ke mama Mama pasti mau kok nampung kamu Biar bagaimanapun Bang Asnan dan Mbak Yuni adalah kakak saya Saya berhutang budi sama mereka Mereka udah membesarkan saya Mereka itu udah nyiksa kamu Maksa kamu ngelakuin semuanya demi uang Ini gak bisa dibiarin, Witt Kamu harus berani ngelawan Harus berontak Hei Witt Kamu ngebohongin saya ya? Mbak Diam-diam kamu berani ngelawan semua kemauan saya Kamu ninggalin si Viko kan? Hah? Kamu mau buat malu saya sama si Viko? Iya Sini kau Eh denger ya Witt Dasar kamu anak gak tau diri Gak tau dia untung Masih mending kamu saya kasih bakan Bukannya balas budi Malah buat masalah terus sama saya Diam kau Ya Allah Bebaskanlah saya dari segala penderitaan ini Saya udah gak kuat lagi Saya udah gak kuat lagi Allah Yan Kamu gak tidur semalaman? Gimana saya bisa tidur setelah kejadian semalang? Yan Udahlah Apa yang udah terjadi itu gak boleh disesalin Yang penting kamu siapin diri untuk minta maaf Saya benar-benar gak nyangka Karman tega menuduh saya Padahal saya sangat berharap sekali kedatangan Karman Justru malah membantu kita dalam menghadapi Adit Tapi kenyataannya justru terbalik Dia memihak Adit Yan Lama-lama juga Kak Arman bakal tahu Mana yang benar dan mana yang tidak Kita sahur yuk Kamu sahur duluan An Saya masih perlu waktu untuk menangin diri Jangan lupa untuk menangin diri Assalamualaikum Waalaikumsalam Mama mana? Udah dibangunin? Mama bilang dia gak mau ikutan makan Kak Saya udah coba bujukin Tapi Mama tetap gak mau Mama pasti masih mikirin kejadian tadi malam Ya Allah Jangan biarkan keluarga kami terpecah-pecah seperti ini Ya Allah Kamu mau pergi sama si Yuyun? Sur Kamu bilang kamu gak ingat siapa Yuyun Kamu bilang kamu gak mau pergi sama cewek agresif kayak gitu Tapi sekarang kamu malam Saya memang tadinya gak tahu siapa Yuyun Tapi setelah saya kenal sama Yuyun Ternyata Yuyun itu adalah bagian dari masa lalu saya Dia bohong Sur Kamu jangan percaya sama dia Kamu harus percaya sama aku Karena aku adalah istri kamu Saya percaya sama kamu Shin Saya percaya sama kamu karena kamu Menunjukkan Surat nikah kita Dan saya juga percaya sama si Yuyun Karena Yuyun juga memberikan bukti ke saya Bukti apa? Surat cerai kita Apa? Kok apa? Saya permisi dulu ya Dadah Armand Adit silahkan pesan apa saja Maaf saya puasa Saya aja yang melihat kejadian itu Emosi banget Pengen rasanya balas perbuatannya si kayaan itu Sudahlah Maksud dibahas lagi Betul itu Adit Yang mesti dibicarakan itu adalah bagaimana Langkah pencegahannya Jangan sampai terlambat Betul itu Sejak dulu kita selalu prihatin sama Adit Kita gak mau melihat Adit kehilangan segalanya Makanya Makanya kita akan menolong Adit untuk memperjuangkan haknya Mama tuh emang paling gak suka sama orang yang selalu ngerebut hak orang lain Serakah Apalagi Adit sudah saya anggap seperti anak sendiri Jadi saya akan melakukan apa saja untuk membela Adit Untung saja sekarang Armand datang Jadi bisa melihat sendiri bukan Kalau Adit ini gak salah Adrian saja yang serakah Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa Maksud Armand? Semua ini di tangan Mama Dan semalam Mama menolak dengan tegas keinginan saya untuk keluar dari perusahaan Dan saya menginginkan bagian saya dan Adit Tapi menurut Um Armand gak usah khawatir Biar bagaimanapun Armand dan Adit Punya hak atas harta milik keluarga kalian Dan hak itu Bisa diperjuangkan Dengan cara lain Iya Kang Kakak harus ngikutin langkah saya Maksud kamu apa? Menuntut hak melalui jalur hukum Pengadilan? Kalau kakak mendukung saya Kemenangan untuk kita semakin besar Kak Saya harus pikirkan ini semuanya Saya gak mau keburu-buru ngambil kesimpulan Tentu Tentu saja Armand Tapi Armand Mesti ingat Waktu juga yang memegang peranan penting Waktu Adalah Uang Gimana saya bisa ngebukti nama Surya Kalau surat cerai itu emang palsu Om Masalah kalian dari tahun ke tahun Itu-itu saja Maksud Om? Om kan sudah bilang sama kamu Salah satu dari kalian itu harus mengalah Kalau tidak Masalah yang sama akan terus terjadi Terus terulang dan begitu-begitu terus Om sendiri rasanya sudah bosan mendengar keluhan dan masalah kalian Apa kamu gak bosan? Gak capek? Om, Om Tapi kali ini yang bikin masalah bukan Surya juga bukan saya Om Dan saya udah niat mengubah sikap saya sama Surya Tapi mendadak muncul Yuyun Si Biancaro Dia sumber dari masalah ini Om Yuyun itu cuma cobaan dan godaan Kalau kalian berdua kuat dan tebal iman Tidak bakal godaan itu berhasil menggoyahkan rumah tangga kalian Tapi dia nekat Om Kamu harus jujur pada diri kamu sendiri Kamu harus menyadari bahwa dasar rumah tangga kamu dengan Surya itu lemah Kalian berdua cuma mengandalkan cinta Sementara kalian lupa Kalau cinta itu harus dilakukan dengan perbuatan Bukan hanya dengan omongan saja Jadi saya mesti gimana lagi sekarang Om? Seperti pernah Om bilang sama kamu Kamu harus tunjukkan cinta kamu itu dengan perbuatan Dengan kesabaran Bukan dengan kemarahan Gimana saya bisa sabar Kalau saya ngeliat suami saya berduaan masih janda genit itu Om? Stop, stop Tunggu sebentar Ini dia rumahnya Ini rumahnya mas Rumah siapa? Hmm, gak tau Kaliannya gimana sih? Stop, 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 stop Menunjuk rumah tapi gak tau rumah siapa Dulu rumah ini hampir jadi milik kalian Iya mas, bener Dulu kita udah hampir nikah Tapi semenjak kesilakan itu terjadi Kamu udah lupa semuanya Kita sampai nyapin rumah segala Bener mas Pak Johan Pandu pengacara ini Saksinya Ya, bener kan Pak Peng? Bahkan kita udah ngurusin surat-surat untuk akte jual beli rumah kita Iya, saya sendiri saksinya Apa ya? Om liat gak sih tadi? Kayaknya Kak Arman itu tuh bukan tipe orang yang gampang dipengaruhin deh Om Berarti Manda belum tau siapa Om Siapapun bisa Om pengaruhi Termasuk Arman Ini betul-betul rezeki nomplok buat kita Arman sudah berpihak sama kita Dua dari tiga saudara itu Sudah dalam genggaman kita Maka itu Kita harus mendesat Arman secara halus Supaya dia enggak ragu mengikuti jejak adit Dan menuntut haknya di pengadilan Itu Marla Ada apa Kak? Orang tua kamu dateng Orang tua saya? Iya, mama papa kamu ada di luar Papa Iya Kenapa Marla? Papa saya udah meninggal dunia, Kak Marla Kan ada hidmanya Marla Ma baby Marla Oh Oh my god Marla Iya I'm pregnant Oh Oh my god Why you don't tell me that joke? Saya gak mau bikin mama panik Maafin saya ya ma Siapa yang menghamili kamu, Marla? Ini anak Adit Makanya sekarang saya tinggal di rumah Adit Mama gak usah khawatir Saya baik-baik aja Oh Mama sampai lupa mengenalkan Cher Come here, hon Cher This is Marla My daughter Nice to meet you Yeah Nice to meet you too Ini Jerry Suami baru mama Jadi itu papa diri kamu? Dari dulu mama emang sibuk sama pacar-pacarnya, Kak Mama gak pernah perhatiin saya Saya jadi salah arah Terus? Dari mana mereka tahu kamu disini? Waktu itu saya kirim surat sama mama Kakak gak marah kan? Oh enggak dong Justru kakak seneng Berarti kamu gak Gak memutuskan tali selatu Rahmi Tapi saya belum cerita apa-apa sama mama Maksudnya? Saya belum cerita soal hubungan saya sama Adit Mama pikir hubungan saya sama Adit Masih baik-baik aja, Kak Saya gak mau mama ikut mikirin masalah saya Saya mau mama mikir kalau saya disini bahagia, Kak Silahkan, Mah Kamu gak minum? Saya puasa Puasa? Iya Adit mana? Adit masih di kantor Silahkan, Om Jerry Mama senang sekali menerima surat kamu Mama kehilangan jejak kamu, lah Kenapa baru sekarang kamu mengabari mama? Kenapa kamu tidak mengabari mama Waktu kamu memenikah sama Adit? Soalnya saya... Mama tahu Mama dulu kurang memperhatikan kamu Dan selalu sibuk Tapi itu bukan berarti mama gak sayang sama kamu Kapan sih kalian menikah? Yeah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton